Halo Sobat Berkawan, perkenalkan, nama saya Inko Afri Zaliputra, biasa dipanggil Inko. Saya merupakan alumni dari Universitas Krishna Dwi Payana. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan, saya Anissa Rizka Obia, alumni dari Politeni Negeri Luksmawem. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan, nama aku Arifatur Rahman, saya lulusan dari Universitas Telkom Bandung. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan, nama saya Dedy Muhammad, saya merupakan Fresh Graduate dari Universitas Bina Insani dari Bekasi. Dalam mengikuti pelatihan ini, sebelumnya saya sudah beberapa kali mengikuti pelatihan dari Kominfo, yang ini yang kelimanya. Emang saya rutin dalam mengecek website dari Kominfo itu. Dan saya tertarik dari baca dari si lebos yang disediakan oleh BRK, saya tertarik untuk mendaftar pelatihan ini. Sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan Network Engineer juga, jadi saya ingin melanjutkan. Dan alhamdulillah dapat kesempatan melalui bootcamp FGA Network Engineer bersama PT BRK ini. Jadi, untuk pelatihan ini saya mengetahuinya dari website Digital Talent dan Instagram Digital Talent. Kalau aku sendiri, pelatihan ini tuh aku tahunya itu tentunya dari platform Kominfo ya, platform DTS, yang kebetulan kerjasama dengan mitra PT BRK Daya Perkasa. Sangat seru dan senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang baru, dari berbagai daerah juga. Tentunya kalau untuk kesan ini yang jelas aku turut berbahagia dan juga cukup bangga karena waktu itu aku disleksi juga selama hampir seminggu oleh teman-teman atau kakak-kakak praktisi dari PT BRK Daya Perkasa. Selama pelatihan ini saya dilakukan secara online dan setelah pengembangan diterima, barulah aku bisa mengikuti pelatihan ini secara offline. Kesannya selama pelatihan ini lingkungannya sangat positif, materi yang diberikan sangat relevan dengan industri saat ini, lalu diberikan instruktor yang sangat mendukung dalam pelatihan ini. Selama pelatihan ini saya diberikan pelatihan mengenai pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemograman sisap dengan vmoc.net. Jadi banyak banget yang saya dapat dari program ini, seperti skill, hard skill, soft skill, dan banyak teman-teman yang saling mendukung satu sama lain, beserta mentor, pelatih dari praktisi PT BRK Daya Perkasa ini. Oh tentunya banyak ya, kalau untuk secara dari aku pribadi itu, itu tentunya dapat ilmu yang banyak dari kakak-kakak praktisi dari PT BRK Daya Perkasa. Terus juga banyak banget tentang bagaimana sih implementasi atau deploy di jaringan komputer seperti apa. Dan juga aku juga dikirasi kesempatan nih ikut proyek bersama klien dan tentunya bersama teman-temanku dan juga praktisi network engineer di PT BRK Daya Perkasa. Kalau untuk masukan sih, aku tentunya karena ini baru perjalanan 3 minggu, tentunya aku pengennya sih lebih banyak proyek onsite di klien-klien. Dan tentunya itu kan nambah pengalaman atau jam terbang juga, kayak gitu. Saya pengen lebih banyak turun proyek dan learning based on proyek. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap dapat mengembangkan kemampuan saya dalam pengembangan perangkat lunak, yang dapat membangun karir saya ke depannya sebagai atir profesional. Untuk persiapannya, untuk para calon peserta yang berikutnya itu persiapkan diri, baca silabusnya, apa yang membuat kalian tertarik. Persiapkan diri mengenai hal yang akan dipelajari. Untuk ke depannya, bagi peserta yang ingin mengikuti Bukemini, yang pertama itu adalah persiapkan mental, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, dan kalian itu nggak perlu khawatir tentang kalau kalian itu nggak tahu tentang apa. Itu karena di sini bakal diajarin oleh mentornya gitu. Yang penting kalian itu ada kemauan. Banyak cari informasi di internet, dan memperdalam dulu mengenai dasar-dasar teknologi. Pesanku untuk teman-teman yang mengikuti Network Engineering Bukemini, yang pertama itu sering-sering cari informasi di internet nih, yang adanya peluang untuk mengikuti Network Engineering di PT BRK ini. Terus juga, ilmu fundamental itu harus kita pelajari lagi sih, harus kita gali lagi sih, karena nantinya itu kan ini pelatihannya bersifat menengah ya. Jadi aku sepribadi sih, kalau untuk ilmu yang fundamental yang kita belajarin itu nanti bakal kepake banget nih. Nanti teman-teman mengikuti Network Engineering Bukemini, Insya Allah nanti nggak bakal kesulitan, asal ilmu-nya udah kuat. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan, saya Rifki dari PT BRK Hardai Perkasa. Di sini saya sebagai seorang technical trainer. Perkenalkan, nama saya Bayu Pusumwapsoro. Saya di sini sebagai instruktur FGA Network Engineer Bootcamp. Saya yang memberikan materi selama program pelatihan berlangsung. Selain itu, saya juga terlibat dari awal proses seleksi, mulai dari proses seleksi administrasi hingga proses seleksi teknikal. Yang pertama adalah mempersiapkan adik-adik fresh graduate ini untuk memasuki dunia kerja, khususnya menjadi network engineer. Yang kedua itu, biasanya kita juga terkadang memberi pengalaman langsung. Yang ketiga itu, supaya adik-adik bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, khususnya di bidang network itu sendiri. Tujuan dari pelatihan ini sendiri adalah teman-teman akan diberikan pelatihan terkait bagaimana cara membuat web menggunakan ASP.net Core. Mulai dari pembuatan backend, yaitu membuat API-nya, hingga mengkonsumsi API-nya di sisi frontend-nya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan materi pelatihan Python dan juga RPA menggunakan UI Pad. Selama training berlangsung, peserta sangat aktif bertanya tentang materi yang diberikan. Rasa ingin tahu peserta sangat tinggi terhadap materi yang diberikan selama pelatihan berlangsung. Mesan saya sih, saya lihat nih adik-adik fresh graduate ini sangat antusias ya sama pengajaran yang kita berikan. Mereka banyak untuk aktif secara langsung, memberikan feedback, mungkin pertanyaan. Mereka juga terlihat memiliki motivasi yang tinggi. Saya berharap program kerjasama antara Kominfo dan BRK ini terus berlangsung, sehingga kita dapat mewujudkan target 9 juta talenta digital pada tahun 2035, sesuai dengan arahan dari Bapak Joko Widodo. Tetap semangat ya, tetap fokus, jaga motivasi kalian. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Untuk masuk ke dunia kerja. Terima kasih. Semangat. Buat para peserta bootcamp, selamat belajar. Terus semangat untuk mengikuti program pelatihan yang tersisa.